selamat menikmati gimana sih? kontok ini buat sirkuit aja ya ya buat sirkuit dianggap basic-basic jalanannya gak ngerti di sirkuit ada lagi jadi pertama itu kita harus tahu peraturan disana dulu gimana entah boleh lewat garis butiknya yang mana ada orang jatuh ininya gimana nanti orang sebetulnya bisa kasih tahu tanya-tanya dulu itu yang penting lalu kedua itu untuk yang belum pernah sirkuit pertama itu apalin tracknya dulu gak usah mikirin ngegasnya gimana gak usah mikirin yang lainnya gimana apalagi bopos ya yang penting apalin track dulu kalau perlu puluhan lap lah jadi biasanya itu 10 lap pertama itu lu jalan 60 km per jam terus sehingga lu gak perlu ngerem di tikungan malapun gak perlu ngerem terus 10 lap udah paham baru naikin lagi 80 terus 10 lap lagi tuh biar gak rugi juga hari pertama disentuh tau-tau jatuh kan ya dikit lagi aja gitu apalin track apalin track ya terus habis apalin track itu baru deh nanti lu pahamin dimana breaking pointnya breaking marker breaking point di tiap tikungan tuh dimana aja biasanya sebelum di tikungan tuh ada pelang 200 150 150 itu di pelang mana lu harus ngerem paling amannya dulu oke paling aman udah habis itu belajar lagi yang lebih penting sih ini ngeram sama downshiftnya bagaimana jadi urutannya itu di breaking point itu rem dulu tutup gas ngerem downshift oke itu urutannya tugas tugas rem downshift udah gitu ya kalau udah ngegas mah udah gampang lah ya tapi nanti itu ada yang kita upshiftnya gak perlu pakai koplin lagi gimana dong gimana ya kita harus tau torsi motor ini dimana nanti begitu torsinya udah pas ganti giginya cuma gitu doang krek 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 ini gak usah gak bisa pakai oh gitu harus ingat waktu biasanya kan iramanya kalau orang ganti gigi itu kan toh iya karena dia begini terus ganti giginya gak setengah ditutup koplinya ditekan nge naik itu gak efektif lagi ini kalau bisa pas dan itu bisa ke poli dan ini aja cuman gitu aja ngutupnya begitu ngutup ini barengan sama upshift oke 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 itu tuh banyak yang gak paham tuh buat orang-orang pemula terus apalagi om nanti ngeremnya ngeremnya itu rem dulu rem dulu 80% depan karena belakang tuh gak terlalu banyak pakai kalau di terutama di sentul gede ya belakang gak terlalu banyak pakai jadi ada yang ngomong engine brake gimana engine brake jadi circuit tuh jangan mempergunakan rem sebagai alat ngerem eh menggunakan mesin sebagai alat ngerem oke bisa rusak mesinnya jadi yang dibilang engine brake itu cuman nyesuaiin putaran mesin dan roda dengan kecepatan pas mau pelan aja oke nyesuaiin giginya disitu tuh berapa jadi yang sampai tuh yang lagi habis ngerem tuh sambil wah 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 kalau kita ngomongin gak ada superclass soalnya jadi superclassnya disini iya itu banyak yang salah tuh om gimana salahnya ya kayak gitu main langsung aja kan teng 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 lama-lama mesin jebol aja nyamain begitu pelan misalkan turun tuh meee begitu pelan baru turunin like meee begitu nah itu tuh banyak orang kayak gitu tuh itu engine brake yang jadinya braking di engine nanti gitu oke kalaupun mau pake engine brake ya disesuaikan banget jangan main asal turun gitu jadi empat langsung satu tuh gak bisa terus apa lagi om gak paham light paham breaking point breaking point terus nanti bener-bener paham ngerem dan ngegasnya gimana baru main body position oke setelah yang lain lalu udah jadi insting nih baru bodi positioning gitu oke body position gimana tuh body positioning itu itu intinya pertama jangan mengganggu kestabilan kasis oke jadi jangan sampe pas lagi belok itu kasisnya itu lebih standar jangan sampe pas lagi belok itu kasisnya goyang oke jadi jadi downshift dulu semua rem downshift udah beres nih baru kita pindah bodinya oke gitu atau dari misalkan kita udah tau nih hukungan depan kiri nih kiriin aja dulu bodinya pindahin aja dulu baru downshift baru rem downshift jadi body dulu rem downshift jubet-jubet baru nanti jadi oke kalau biasanya orang kan don't share rem downshift bret-bret-bret terus begitu monik baru gini kan iya kalau udah begini lagi pas lagi miring badan lu gini motor goncang gak goncang kalau lagi miring goncang motornya gak sabil iya jadi goncang pas lagi ini aja blok bisa 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 kasar ya blok terus udah bisa nikuman ya udah selesai semua urusan tinggal nikung doang tinggal nikung doang oke tuh terus apa lagi ya nah itu gimana tuh pas lagi pas lagi nikung apa yang kita lihat om tujuannya kemana tujuannya matanya jauh ya itu basic lah jadi vision itu basic jadi gimana kita mempergunakan jangkauan sudut mata kita oke jadi gimana caranya kita lihat lurus tapi sininya kelihatan semua matang-marisnya tuh punya derajat kelihatan sampai 60 derajat segini jadi ini pakai jangan sampai kita lihatnya tuh cuma segini doang nih lihat jauh tapi cuma satu titik nanti tracknya kelihatan jadi nanti kalau udah nikung ya misalkan lihatnya ke sana lihatnya ke sana tuh kelihatan kok nanti ada orang yang lihatnya gini ada yang gini kalau ada gini udah salah oke oke lihatnya harus jauh baso baso bukan gua bisa lewat terus om kalau misalnya begitu juga belok kiri sama juga belok-belok kiri terus yang penting apalagi ya udah ya itu kira-kira step-stepnya terus kalau mau lebih detil lagi kebagian badan mana kita yang ditutup kuat gitu pertama dadak patangan itu untuk ngerem aja oke jadi pas gini terus pas naikin kita yang butuh nih rajin-rajin lah push up ya terus nanti pas pas udah pas ini yang berperan paha dalem oh gitu terus pas udah nikungi itu tangan itu jangan sampai jangan sampai tegang di sini oh sehingga pas nikungi tuh lu bisa begini oke makanya ada orang yang bisa sambil ini sambil begini sambil begini itu karena iminnya gak 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 beban ke segi jadi yang berperan ini itu nanti perannya pada saat kita mau mau apa namanya flipping ya kan gue bilang tadi badannya harus pindah dulu supaya tidak mengganggu kestabilan kasis jadi pas flipping itu ini narik gitu oke nah cara miringnya apa dulu tuh dari tangan dulu apa kaki dulu pantat dulu banyak orang yang salah tuh gini ya nah berarti pantat dulu ya guys ini ini jangan sampai kadang-kadang orang yang bikin gak stabil tuh ini tegang iya itu dia itu guys salah guys ya di benarkan nih sama yang ini misalkan nih ini kita lagi miring disini kan turjalannya mau pesanan ini motor masih miring kita pindahin dulu dua koto oh gitu pindah dulu baru oke 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 siap tuh diluruskan ya dipatahkan jadi koto kedua yang harus kuat itu kaki 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 tuh yang paha atas yang paha dalam sama juga yang betis juga nanti betis kena biasanya betis kena nah itu dia gitu terus abis itu apa lagi om tuh kan berisik berisik anjingnya habis body position udah semua terus yang paling penting untuk merangkum merangkum hasil objektifitas progress kita sampai mana itu adalah di time ya oke walaupun lu cuman apa namanya tadi ngapalin track dari awal harus di time diketahuan progressnya progressnya makin cepat apa enggak makin cepat apa enggak itu aja itu penting gak om itu penting sekali jadi gak buang-buang duit juga lu pesan lah ngapain tau-tau modif kan oh biar kenceng biar kenceng timenya bisa kalah lu sama standar karena dia lebih lebih proper di cara-cara di circuitnya gitu line dulu bener ngegas ngerem bener cara ngeliat bener lu di posisi terakhir bener udah jadi untuk kesentukan itu gak perlu mau di mesin oke yang paling penting sebenarnya ban aja dulu kalau suspensi standar yang gak ada masalah gak terlalu empuk atau gimana udah gak usah jadi ban aja dulu udah gitu aja jadi bagaimana manfaatkan kondisi standar yang optimum untuk mencapai time yang secepat-cepatnya dalam kondisi itu itu dulu karena yang penting motor standar dan orangnya dulu karena 10 lap itu lama loh dan capek biasanya gitu oke gitu aja kali ya kita poin-poinnya makasih loh oh iya kita buka jasa ini ya privatnya kalau mau privat boleh loh sama omset buat yang serius ya buat yang serius buat kebut kuta di jalan buatnya di sirkuit oke nanti jafri aja gue nanti gue kasih nomor handphonenya omset oke gitu aja guys thank you jangan lupa like comment subscribe namanya beli pink jadi ngerem sambil ngegas dikit gue nyesuain RPM mesin karena banyakan motor standar kan gak pake super clutch ya jadi gitu nge-rem sambil turun gigi ini naikin ini juga harus diatur jangan sampe ini ikut sama pakeman remnya gitu mesti steady mesti steady terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati